Dalam sidang perselingkuhan Dona Harun dengan sejumlah pria lain, isu kehamilan Dona Harun merebak kembali. Tiga anggota keluarga Soekarno jadi saksi. Pada sidang perselingkuhan, diperoleh keterangan bahwa Dona Harun memang pernah mengaku hamil. Kehamilan anak ketiga itu diketahui bukan anak dari Hendra Ratomo alias Romi Soekarno yang saat itu masih suami Dona. Salah satu cucu mantan Presiden Soekarno yaitu Puti Guntur Soekarno menjadi saksi. Pada saat itu, ketika syukuran ulang tahun Romi Soekarno pada tanggal 4 Januari tahun 2009, Puti melihat kondisi Dona dan Dona bilang sedang hamil. Dan Puti mengucapkan selamat. Dua hari kemudian Dona mengatakan sedang hamil namun anak yang dikandungnya bukan anak dari Romi dan pada waktu itu usia kandungan berkisar 4 bulan. Menurut pengacara Romi Soekarno, Mario Lasut, Puti juga dengan jelas mengetahui siapa ayah si jabang bayi dari mulut Dona. Kria yang menghamilinya adalah selingkuhan Dona Harun, yakni Erik Skada. Erik Skada adalah mantan suami Lira Firna. Semua itu pengakuannya sendiri kepada Mbak Puti. Ujar Mario di Pengadilan Negeri Bogor, Jawa Barat, Senin tanggal 31 Januari tahun 2022. Bukti pengadilan telah terungkap. Akankah kali ini nenek 4 cucu itu akan kembali mengelak?